Terima kasih Allah Ar-Rahman Itu yang menyayangi Makhluknya tanpa terkecuali Maka orang Kalau ada pancaran Ar-Rahman Pasti dituduh Liberal, plural Wah itu orang pluralis tuh Kalau memancar Dari dirinya Ar-Rahman, bener gak? Gusur dituduh Liberal, plural Bener, pluralis Mereka gak faham Apa metodologi keruhanian Yang ada di dalam diri Kiai Ar-Rahman Wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sholat wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang sosok Buya Ar-Razi Hashim Ini Tentu menimbulkan Banyak tanda tanya Dan apakah Pertanyaan tersebut tentu banyak Karena memang begitu banyak penyampaian-penyampaian beliau Yang cukup aneh di dalam Dakwah-dakwah beliau Memang pada awal munculnya Beliau ini sangat digadang-gadang oleh kelompok Aswaja Akan tetapi kita lihat Semakin hari Semakin sepi Dakwah Buya Ar-Razi Hashim ini Semakin hari semakin redup Semakin tidak terlihat dakwahnya Mungkin karena memang banyak yang Mulai sadar Bahwasannya beliau ini di dalam dakwahnya Banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan Sebagai contoh beliau mengatakan Orang yang kalau menyembah Nabi Isa Akan tetapi yang dilihat adalah sifat Allah Maka dihisapnya Aman Artinya tidak dipermasalahkan Dan ini tentu statement yang Sangat menyesatkan Karena mau sifat apapun Sesempurna apapun Sifat yang dimiliki oleh seorang Nabi Tetap saja menyembahnya adalah Kesirikan Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hatta menyembah Rasulullah S.A.W Meskipun beliau ini adalah Makhluk yang paling sempurna Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Sepanjang sejarah penciptaan Langit dan bumi Berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain Nabi dan Rasul yang lain Diutus untuk umatnya Akan tetapi Rasulullah S.A.W Diutus untuk seluruh alam Akan tetapi Menyembah Rasulullah S.A.W Dengan segala kesempurnaan Yang ada pada Pada beliau Ini adalah bentuk Kesirikan Tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kemudian masih banyak lagi Dari apa yang disampaikan oleh Buya Rozi Hashim ini yang Menyimpang Di dalam dakwah-dakwah beliau Kemudian Yang ada di video Yang sudah kita tampilkan Bahwasannya Semua memang sepakat Bahwasannya Indonesia ini Pernah mempunyai seorang presiden Yang bernama Gus Dur Atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid Dan kita tidak memungkiri Bahwasannya Begitu banyak kaum muslimin Yang menyebutkan Beliau adalah Sebagai seorang ulama Bahkan sebagian mengatakan Beliau adalah seorang wali Kalau wali Yeni Wahid Semuanya sepakat Akan tetapi Waliullah Belum tentu Semuanya sepakat Bahkan Tidak main-main Ada yang mengatakan Bahwasannya pada saat ini Sampai saat ini Malaikat Munkar dan Akhir Ini belum bisa Menanyai Gus Dur Di dalam kuburnya Ini tentu statement yang Juga menyesatkan Ini statement yang sangat menyesatkan Kemudian Ada hal yang memang harus Kita ketahui Bahwasannya tidak semua Kau muslimin menganggap Bahwasannya beliau adalah Ulama Karena memang Sebagian kaum muslimin Mempunyai standarisasi Tersendiri untuk Menilai Bahwasannya Seseorang tersebut Berilmu atau tidak Apakah pantas disebut Sebagai seorang ulama Atau tidak Dan tentu Itu adalah hak Prerogatif Masing-masing Tidak ada yang bisa Memaksa Dan tidak boleh Memaksa Memaksa siapapun Untuk mengakui Bahwasannya Gus Dur Adalah Seorang ulama Akan tetapi Kita tidak Membahas Sosok Gus Dur Karena memang Beliau sudah tidak ada Yang kita bahas adalah Apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Rosy Hasim ini Termasuk mengatakan Bahwasannya Sebutan Pluralis Terhadap Gus Dur Itu adalah Bentuk tuduhan Jadi jangan Salah Bahwasannya ketika Sebagian kaum muslimin Menyebut bahwa Gus Dur Itu adalah seorang Pluralis Itu bukan tuduhan Karena memang dari Semasa hidup beliau Ini sudah diberikan Gelar sebagai Bapak Pluralisme Dan ini bukan Tuduhan Dan gelar tersebut pun Didapat karena memang Sama Dengan apa yang disampaikan Oleh Buya Ar-Rosy Hasim Karena dinilai Kasih sayang Gus Dur Terhadap Makhluk Terutama kepada Orang-orang Non muslim Dengan melegalkan Agama yang dulunya Tidak legal di Indonesia Dan kemudian Untuk mengatakan Bahwasannya Apa yang dilakukan Oleh Gus Dur Atau Kiai Haji Abdur Rahman Wahid Tersebut Adalah cerminan Dari sifat Rahman Kasih sayangnya Allah Ini tentu Perlu dikaji Ini perlu dikaji Jadi apa yang dijadikan Sebagai Barometer Atau alat ukur Untuk mengatakan Bahwasannya Allah SWT Mencintai Makhluk Atau murka Terhadap makhluk tersebut Jadi apakah Karena diberikan dunia Sehingga Itu dijadikan Barometer Bahwasannya Makhluk tersebut Dicintai oleh Allah SWT Yang pertama Memang Allah SWT Dengan sifat Rahmannya Ini memberikan Dunia ini Kepada siapapun Kepada orang Yang dicintai Maupun tidak dicintai Akan tetapi Seperti yang Kita ketahui Banyak Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Bahwasannya Orang kafir itu Hanya diberikan Kesenangan semua Berupa dunia Dunia ini Kesenangan semua Hakikatnya Bukanlah kesenangan Karena dia tetap Bercampur dengan Kesedihan Kesusahan Dan lain sebagainya Dan pertanyaannya Kenapa dunia ini Diberikan oleh Allah SWT Kepada siapapun Kepada yang dicintai Dan tidak dicintai Karena memang Dunia ini Tidak ada harganya Sama sekali Di sisi Allah SWT Rasulullah SAW Mengatakan Laukanat dunia Ta'dilu inda Loha janaha Ba'udotin Masako kafiran Minha syarbatama Seandainya dunia ini Di sisi Allah Itu senilai harganya Dengan Sayap nyamuk Nisaya Allah Tidak akan memberikan Minum Meskipun seteguk Kepada Orang kafir Lalu kenapa Orang kafir Diberikan Jangankan air Dunia Kekayaan Harta Diberikan Oleh Allah SWT Kepada orang kafir Karena memang Dunia ini Tidak ada harganya Sama sekali Di sisi Allah SWT Bahkan di dalam Hadis lain Rasulullah SAW Mengatakan Dunia ini Di sisi Allah Lebih hina Dari bangkai Seekor Kambing Anak kambing Yang cacat Itu dunia Dan apakah Kemudian Memberikan dunia Adalah Dikatakan sebagai Bentuk kasih sayang Tentu ini Tanda kutip Kasih sayang Didefinisikan Seperti apa Dan perlu kita Fahami Bahwasannya Mereka orang-orang kafir Diberikan Kehidupan Di dunia ini Diberikan Umur yang panjang Harta yang banyak Hakikatnya Adalah untuk Menambah Siksanya Di akhirat nanti Dan mereka Kekal Di Dalam Neraka Selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Ali Imran Dan janganlah Sekali-kali Orang kafir Menyangka Bahwasannya Pemberian tangguh Kami kepada mereka Adalah Lebih baik Bagi mereka Sesungguhnya Kami memberikan Tangguh Kepada mereka Hanyalah supaya Mereka itu Bertambah-tambah Dosanya Dan bagi mereka Azab yang Menghinakan Tentu hal ini Berbeda dengan Kaum muslimin Yang kaum muslimin Ini diberikan Kehidupan dunia Umur yang panjang Kemudian Harta yang banyak Ini agar mereka Banyak beramal Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di akhirat Mereka mendapatkan Kebahagiaan yang Kekal abadi Berupa surga Dan banyak Ayat Al-Quran Dan hadis Yang menjelaskan Demikian Salah satunya Yang ada Di dalam Surat Al-Hasr Ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan hendaklah Setiap diri Kalian Memperhatikan Apa yang telah Diperbuatnya Untuk hari esok Yaitu kehidupan Akhirat Dan bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah maha Mengetahui Apa yang Kamu Kerjakan Semoga apa yang Kami sampaikan Yang sedikit ini Bermanfaat Baratollah Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi